Intro Biar kajiannya mantap Buka Quran Surat Kof Surat kelima puluh Ayat 31, 32, 33, 34, 35 Berteman Belajar tentang iman Sehat sekali, semuanya sekali Biar pengajiannya Berkah dengan setiap huruf yang kita Baca dari ayat yang kita baca Euzubillahiminasyaitanirrajim Yuk Wa uzlifatil jannatulilmuttaqin Lepatil jannatulilmuttaqin Hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafidh Man khashiyah rahman Bil ghaybi wa jaa'a biqalbin munib Udkhuluhhabis salam Zalika yawmul khulud Lahumma yasha'una Lahumma yasha'una Fiha wa ladayna majid Fiha wa ladayna majid Fiha wa ladayna majid Satu ada ngatakwa Kalau pengen di deketin surga Pada tempat yang tiada jauh dari mereka Berarti deket banget surga Semua pada pengen masuk surga ya Yang males tuh perginya Hada ma tu'aduna Inilah yang dijanjikan kepadamu Yaitu kepada setiap hamba Yang selalu kembali kepada Allah Dan mengembalikan sebuah persoalannya Kepada Allah Lagi memelihara semua peraturan-peraturannya Hukum-hukum Allah Lalu Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabnya yang maha pemurah Sedang dia kelihatannya Sedang yang disembahnya Tidak kelihatan olehnya Dan dia datang dengan hati yang bertawubat Maka jaminannya adalah Yang memiliki karakter tadi Udhulu habis salam Dalika yaumul khulud Masuklah Masukilah surga itu dengan aman Itulah hari kekekalan Mereka di dalamnya memperoleh Apa yang mereka kehendaki Pada sisi kami Ada tambahannya Apa yang kita inginkan di dunia Yang tidak kita dapat Nanti Allah berikan di akhirat Dan tidak hanya itu Allah berikan bonus Cuman semua ini perlu keimanan Saya lihat di Instagram Banyak fitnah yang muncul Maka berlindunglah dari fitnah Alhamdulillah Alhamdulillah Di ayat itu Allah berjanji Allah akan angkat beberapa derajat Satu orang yang beriman Dan menyempurnakan keimanannya dengan keilmuan Berteman Berteman tema kita sore hari ini Belajar tentang iman Malah termasuk dalam dunia pertemanan pun Ada aturan dan estetikanya dalam Al-Quran La tu sahib Tidak boleh bersahabat Ilal mu'minan Kecuali dengan yang beri Karena persahabatan bagai kepompong Merubah ulat menjadi kupu Kupu Walaupun berbahan emas Sepatu Kalau dipakainya pir'aun Sepatu berbahan baku emas itu Kebawah ke neraka Tapi walaupun berbahan papan biasa Maka karet Alakadarnya Karena dipakainya oleh Bilal Sepatu itu Kebawah ke surga Terumpah itu Ya hati-hati pergaulan Quran Bergaul dengan kulit Kulit bergaul dengan Quran Siapapun yang Bertemu dengannya Menciuminya Karena gaunan jengkuran Tapi bayangkan Kalau kulit bergaulnya dengan bedug Siapapun memukulinya Jangan salahkan keadaan Dengan siapa Kita berteman Maka hati-hati pertemanan Dan itu akan diminta pertanggung jawaban Tapi berteman Tema kita malam ini Itu mah pelesetan aja Sebetulnya Berlajar tentang Iman Supaya kuat dan sederhana Iman itu sebenarnya artinya sederhana Iman itu aman Iman itu apa? Kalau pengen aman Iman aja Contoh Yang bulat keimanannya zaman dulu Ibrahim itu Bapaknya tauhin Gak takut sama siapapun Kecali sama Allah Dibakar Tutung Enggak Sok baca surat Ibrahim Singhusuk Fahami artinya Tului sholat Ngesmaca surat Ibrahim Asupkan usunnya Insya Allah Asa Orang makan Orang makan kitunya Hayang kasep Maca surat Yusuf Hayang ngelis Maca surat Mariam Alhamdulillah Ustaz Nasibnya jika Yusuf Kuma di penjara Nasibnya jika Mariam Moga budak Moga budak Oh bapaan Awas ah Quran lain kergi Kituan Iman Alladzina yu'minuna bil gaib Mereka yang beriman Kepada yang gaib Dalikal kitabu Karena Diturunkan kitab La raiba Yang tidak ada keraguan padanya Fihi hudalil mutaqin Mereka lah orang yang bertakwa Siapa mereka yang bertakwa Yang di surat Qob ayat 31 Yang dapat jatah Didekatkannya surga Kepada mereka Tapi harus tahu Sarat takwa itu Harus ada Iman Maka di kita identik Imtak Iman Dan Ya Apa yang harus diimani Pertama Alladzina yu'minuna bil gaib Kita tidak ada Asalnya Lalu kemudian menjadi ada Dan sementara lagi Ditiadakan Untuk diadakan Jadi sederhana Yang ada T tiada Yang tiada T A Ada Antara ada Dan tiada Beriman Kepada Allah Pertanyaannya adalah Kan belajar tentang iman Pernah Ketemu Allah Nah itu muncul Atsoqbaliciri Meninjiganu betul Awas ini yang dimanfaatkan Kemudian logika Kalau kita dangkal Akhirnya tersesat Itu di Instagram Saya lihat Ada pernyataan komunis Namanya bersaksi Itu harus lihat Sok Pengacara mana Yang mau membantah Ucapan saya Saya seri weh Jangan paham Bersaksi itu Tidak harus lihat Ilmal yakin Ada tiga Tiga kata yakin Dalam Al-Quran Satu ilmal yakin Yakin karena ilmu Kita tidak pernah bertemu Tapi sebetulnya Kita pernah bertemu Ini iman kepada Allah Allah dulu ya Karena Nanti Kalaupun tidak beres Sengaja tidak dibereskan Biar diundang lagi Ini to be continue Kayak Kopingho ya Masalah iman itu Harus istihoroh dulu Takut salah neranginnya Iman secara maknawi Percaya Ibu percaya Saya pakai baju Kotak-kotak Biru bergaris merah Percaya Bukan percaya Bu Yakin Karena lihat Percaya Memang menuntut Tuntutan yang lain Bu Baju saya Karena saya kan Cowek endorse Ya Punya baju Di rumah Nukia 5 Di Taita dituntut iman Ketika ibu Bermain ke rumah saya Ustaz yang cerita Di masjid Transstudio Bandung Waktu itu Mana yang baju Kotak-kotak biru Saya lihatin di lemari Taita yakin Pertanyaannya Pernah melihat Surga dan neraka Belum Tapi dituntut Percaya Bahwa itu Ada Allah itu ada Malah pernah Ketemu loh kita Kapan Ustaz Kan diterangkan Pohok Di Al-Arab 172 Kita pernah Face to face Empat mata Dengan Allah Alastubirabbikum Apakah engkau Bersaksi bahwa Aku ini adalah Robmu Bagaimana jawaban Manusia Waktu itu Kalu Manusia menjawab Dan mengatakan Bala Bukan Naam Yakin Banget Alastubirabbikum Kuala Robku Kalu Bala Syahid Yah Maka ketika Bayi lahir Kulu Mawladu Yuladu Alal Fitrah Kenapa Setiap Bayi yang lahir Entah itu Dari Nasrani Entah itu Dari Majusi Entah itu Dari Yahudi Setiap Bayi yang lahir Semua Fitrah Karena membawa Ketauhidan La ilaha illallah Nah hanya di Kristen Nah hanya di Yahudi Nah hanya di Manusi Atau agama yang lain Pak Abba Wahu Tergantung lingkungannya Bersyukur Sampai hari ini kita muslim Karena berada di keluarga mus Tapi perlu Tajdidu Iman Belajar tentang Iman Supaya iman kita Terjaga Karena banyak orang Yang kemudian terpleset Nges Islam Jadi keluar Tindak Islam Ada satu pengajian Sembunyi-sembunyi Ngajinya disuruh sahadat lagi Berarti Ngebatalkan Al-Arab Tujuh dua Karena sahadat itu Harus disaksikan Saya tanyakan Anda sahadat ke siapa? Ke guru anda Guru anda ke siapa? Ke gurunya lagi Gurunya ke siapa lagi? Sahadat itu Dalam Islam Jelas fungsinya Satu Ketika Terdengar Adan Shadu'alla Ilaha illallah Berarti didinya tempatnya Dua Setelah wudhu Tiga Ketika ada Atahiyat Gini kan Langsung ngalamun Ke salatnya Atahiyatulillah Wasolawatu Watto'iba Salamualaika Yohan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualina Walai Wabarakatuh Salamualaikum Ngalamun Shadu'ala Lailailah Shadu'ana Muhammad Rasulullah Hayala Sholah Ya Al-Falah Kod komati Sholah Kod Nah jadi komati Tata sahun Lalai Ngalamun Ya Kita mengalami Bertemu Dengan Allah Tapi Kewajiban kita Menjaga Yang tadi Kata MC Tasdikun Bikolbi Mahual Iman Apakah Iman itu Kata Nabi Tasdikun Bikolbi Yakin Dengan hati Iqrarun Bilisan Tergambar Dari ucapannya Dia seorang Beriman Ashadu'ala Lailailallah Wa'amalun Bir'arkan Lebih signifikan lagi Kelihatan dari Perbuatannya Tercermin Dia beriman Kepada Allah Sehingga surga Didekatkan Kepadanya Takwa Wa'ujlibatil Jannatilil Muttakin Tadi surat Kof Ibu pengen Surga merindukan kita Tapi ayah Film surga Yang tak dirindukannya Lo'bah Jalan ke surga Dan bagaimana Surga merindukan kita Tadi Karakter Orang yang dirindukan Surga itu Di surat Kof Tadarus kita Sore hari ini Satu Memiliki Sifat Al-Awab Mengembalikan Seluruh Persoalannya Ke Allah Tapi kalau Gak ada iman Gak bisa Udah ada iman Aja mengembalikan Persoalan Tenggak ke Allah Kadang ke pengacara Dulu Mungering Ke dokter Hela Abdimah Alhamdulillah Cager Mah Teh Ke obat Hati-hati Tidak terasa Allah dulu Allah lagi Lagi-lagi Allah terus Allah ada Masalah Tidak ada Lebih baik kehilangan Suatu karena Allah Daripada Kehilangan Allah Karena Hasbunallah Wa ni'mal Ni'mal maulah Wa ni'man Itu ucapan Terlihat Dari sikap Munaya masalatnya Solat Apapun masalahnya Karena Abdullah bin Jundud Pernah bareng Yang Rasul Gak langsung Belajar Quran Yang Rasul Anjurkan Kepada aku Tema kita Sore hari ini Beriman dulu Nah nanti Membaca Quran Semakin bertambah Keima Ada banyak orang Yang baca Quran Hafid Tapi tidak beriman Contoh Dulu Senuk Rony Hafal Ahli sejarah Yang paling apa Yang Hafid Quran 30 Jud Diam di Aceh Lalu pura-pura Jadi ustad Lalu menerangkan Tentang Islam Sok Baca Quran Ngantong Diartikan Nyakit Rasul Mas justru Iman dulu Yakin gak Quran dari Allah Yakin Quran itu Ta'rifnya Kitab Yang Allah Terunkan Melalui Jibril Kepada Muhammad Lalu membacanya Ibadah Di dalamnya Aturan Perintah Dan larangan Terbagi tiga Al-Qasos Kisah-kisah Al-Marsyari Hukum-hukum Dan At-Tauhid Kesimpulannya Di surat Al-Ikhlas Itu globalnya Dan Mu'jijat Yang masih berlaku Itu Al-Quran Maka ada Di poin Rukun Iman itu Iman kepada Allah Iman kepada Kitab Iman kepada Malaikat Iman kepada Rasul Iman kepada Hari Akhir Terakhir Iman yang Keenam itu Iman kepada Khodok Dan Khodan Cuman saya tidak akan Bertanya Seperti kuis Ibu-ibu Pernah nyari hati Soal nama Ibu-ibu Rukun Islam Ayak Ayak Eh Lima Itu Power nanyakan Rukun Iman Ibu-ibu Rukun Iman Ayak Ayak Genep Rukun Iman itu Yang pokok adalah Iman kepada Allah Pertanyaannya kembali Kita pernah Bertemu Allah Pernah Cuman lupa lagi Seperti ibu Pernah hamil Pernah melahirkan Gimana rasanya Lupa lagi Ustaz Bapak-bapak Pernah disunat Gimana rasanya Lupa lagi Tung disunat Penting Nga Apa bekas Dari kita Bertemu Dengan Allah Ada kehidupan Ada hal Nafas Ada suara Jadi Iman Yakinnya itu Bukan berdasarkan Ketemu Udah-udah Tapi Ilmali yakin Dikuatkan Iman Itu dengan Ilmu Maka jadi Wajib Mencari Il Malah Allah berjanji Akan Aku Angkat Beberapa Derajat Orang Yang sudah Memiliki Iman Lalu Disempurnakan Imannya Dengan Ilmu Seperti Ini Jadi Berimannya Bukan Mengekor Bukan Hanya Tuturut Munding Tapi Mengikuti Berdasarkan Ilmu Pertanyaannya Kenapa Sholat Jawabannya Tenu Iman Sederhana Karena Diperintah Saja Mana Dalilnya Surat Jumaah Ayat Sembilan Karena Mulut Mengakui Hati Tidak Iman Karena Munafik Kalau Mulut Menyatakan Asyadu Allah Ilah Ilah Pernah Ya Di Deganya Asyadu Allah Tapi Hatinya Tidak Munafik Ada Hati Mengakui Tapi Mulut Dan Perilaku Tidak Kufur Dan Sampai Fir'aun Pun Tahu Endingnya Akhirnya Mengakui Ini Amantu Aku Beriman Di Rabbi Musa Wah Harun Karena Tertekan Akhirnya Ngaku Tanya Ke Orang Yang Luar Islam Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Mereka Menjawab Jawaban Nama Insting Allah Yang Paling Berat Itu La Ilaha Setelah Itu Kalau Rububiyah Semua Juga Mengakui Semua Dari Allah Semua Diurus Oleh Allah Semua Akan Kembali Kepada Allah Yang Berat Dalam Ujian Keimanan Ketika Kita Disuruh Berhukum Dengan Hukum Allah Yang Sekarang Jadi Rame Maka Surga Didekatkan Kepada Berapa Kelompok Orang Satu Al Awab Tadi Di Perlu Iman Al Awab Orang Yang Mengembalikan Seluruh Persoalannya Pariburna Ke Allah Apapun Masalahnya Kedua Al Hafiz Tadi Ada Kalimat Al Hafiz Hafiz Itu Bukan Hanya Hafal Tapi Faham Orang Faham Pasti Apa Demi Allah Faham Pasti Apa Tapi Apa Belum Tentu Faham Saya Buktikan Di Kehidupan Keseharian Saya Seorang Hafiz Bukan Sombong Lain Hafiz Quran Tahu Bulat Mau Dites Oh Bising Pajarkan Bohong Di Masjid Saya Terang Aja Ngapakan Lagu Eta Pada Tinggal Liku Pluk Kedua Rangkep Sulit Masuk Informasi Kedalam Karena Tebal Pendengaran Saya Terhalangi Tapi Saya Boleh Buktikan Bising Salah Mat Tobi I Tazwina Bener Kan Tahu Bulat Digoreng Dinam Mobil Dadakan Lima Ratusan Mad Wajib Mun Fasil Kenop Harkat Gurih Gurih Nyoy Seberkali Dua kali Mun Sekali Bidah Gurih Gurih Nyoy Ustaz Menih sempat Ngapakan Demi Allah Nah apa Karena Tata Tukang Tahu Bula Kebayang Temun Quran Didengarkan Tiap Hari Maka Beriman Dulu Nanti Allah Yang Cerdaskan Kita Terlebih Melengkapi Menyeburnakan Keimanan Dengan Mengikuti Apa yang Allah Inginkan Setelah Kita Mengimaninya Maka Zalikal Kitab Bular Rai Bapih Huda Lil Muttakin Alladzina Yuminuna Bil Ghaib Allahnya Tidak Terlihat Tapi Ada Apa Bukti Adanya Ada Kalamnya Quran Itu Kalam Siapa Suka Disebut Kalamullah Ketika Kita Baca Quran Allah Sedang Bicara Sama Kita Sering Dapat Jawaban Kalau Dapat Masalah Wih Arasli Jawaban Maka Beriman Surat Al-Baqarah Seberu Melayu Kalipullahu Nafsan Daningan Selanjutnya Amanar Rasul Bima Unzila Ilaihi Kepada Quran Mir Rabbihi Quran Itu Dari Rabbnya Semua Beriman Semua Beriman Tidak Ada Perpecahan Setelah Semuanya Dikembalikan Ke Quran Oh Ketemu Sekarang Berarti Perbedaan Pendapat Apa Pemicunya Tidak Kembali Ke Al-Quran Setelah Dapat Ayat Ditafsirkan Oleh Pikirannya Masing-masing Jadi Moti Tapsir Pada Quran Itu Tapsiro Maka Berteman Belajar Tentang Iman Beriman Dulu Sebelum Belajar Al-Quran Setelah Iman Ada Baca Jadi Tapsir Nama Ngaco Karena Kami Dengar Kami Taat Walaupun Tekah Arti Ia datang Nanti Allah Pasti Bener Karena Orang Beriman Mabuk Tidak Menyembah Logikanya Logik Nggak Ibu Musa Nya Kepada Anaknya Sayang Kepada Siapa Kepada Musa Kan Indung Musa Tapi Nya Nate Tilo Jik Masuk Akal Nggak Itulah Iman Ibrahim Sayang Nggak Kepada Ismail Tapi Kenapa Mau Disembelih Itulah Iman Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayang Nggak Ke Ayub Alayhi Salam Kenapa Dibudugin Apa Dibudugin Dikasih Penyakit Borok Jangan Jangan Merasa Beriman Kalau Belum Di U Iman Aman Apa Ending Nabi Ayub Kembali Utuh Mulus Kulit Karena Sabar Menjalani Kenyataan Karena Yakin Ini Ujian Dari Keimanan Yusuf Dikunclung Kasumur Akhirnya Jadi apa Jadi Raja Kan Yang Masih Muda Jadi Yang Jadi Raja Kurutikunclung Gak Kasumur Kurang Plagiatnya Iman Itu Unlogical Tidak Masuk Akal Ketika Itu Musa Bisa Membelah Laut Kita Mengaku Beriman Semakin Tinggi Pohon Menjulang Semakin Besar Tebakan Angin Itu Sunatullah Maka Belajar Tentang Iman Harus Mendasar Iman Kepada Allah Iman Kepada Kitabnya Baca Saudak Allah Maha Benar Allah Dengan Segala Firman Keharti Tegaharti Pasti Bener Iman Aman Bu Pak Kalau kita Baca Quran Lalu Quran Yang kita Baca Tidak Kita Mengerti Yang salah Quran Atau Kita Atau Logikanya Saya Dikasih Kopeah Buat Salat Tapi Tiba Tiba Kopeah Sereg Sopak Sirahna Ganti Kopeah Huy Lebar Kopeah Miming Alus Gecik Njem Medok Lebar Sereg Pap Hsila Kita Nerima Ayat Itu Kalau cocok Dengan Hawan Hsila Bapak Bapak Ayat Poligami Tapi Ayat Jihad Mung Kalau kita Ketabrak Kereta Api Yang salah Kereta Atau Kita Atau 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 Kereta Nusa Lata Kereta Kereta Sudah Jelas Mungkir Ngaji Kasih Niran Nusa Lata Nung Ngaji Nga Anu Nyiniran Nga Anu Nyiniran Kereta Cek Al-Quran Kitu Pas Kalakuan Urang Kitu Nges Ngaji Di Ket Trans Studio Ngaji Nanti Ket Urang Nyang Henti Sahanya Tete Ibu Ker Cicing Nare Kereta Dan Ngaji Di rumah Kadir Nanti Pada Keraya Konflik Jeng Salaki Daripada Rian Dengan Lib Salaki Terpuguh Mening Kajian Asar Di Trans Studio Ah Si Ustadz Nanti Menang Ngerangkan Bab Ahlak Suami Langsung Nanti Sahanya Ngan Kudu Iman Ketika Allah Apalen Kaurang Ngan Sentimen Eh Abiman Tuh Udunan Wantun Gale Tuh Wantun Ulah Gle Tidh Tuna Sakit Tengah Batik Ketika Allah Menerangkan Al-Quran Terus Kita Imani Lalu Kita Tidak Nurut Al-Quran Nyawa Padahal Al-Quran Itu Untuk Memudahkan Loh Sungguhnya Al-Quran Ini Aku Turunkan Untuk Menjadi Mudah Berarti Mengurang Hidup Susah Jauh Jauh Tina Al-Quran Susah Baca Artikun Fahami Amalkan Ikhlas Berteman Belajar Tentang Iman Hanya Bicara Munafik Hanya Pengakuan Dalam Hati Kufur Contohnya Abu Talib Abu Talib Siapa Pamannya Nabi Dekat Dengan Nabi Dekat Tapi Beda Tempat Di akhirat Karena Imannya Tidak Sama Nabi Nuh Punya Anak Namanya Kanan Walaupun Bapaknya Nabi Tidak Ada Nepotisme Beda Frekuensi Beda Iman Tempatnya Juga Beda Sedapur Sasumur Sakasur Punten Tersajalur Karena Waktu Dikasih Umur Dia Tidak Pernah Tafakur Berpikir Tidak Pernah Tadabur Membaca Jauh Kata Sakurma Proporsional Nabi Lut Dengan Istrinya Terpisah Diamin Di akhirat Yang dipisah Diamin Ibrahim Dengan Bapaknya Diamin Terikuah Bapaknya Di Naraka Anaknya Di Surga Namun Nabi Nuh Bapaknya Di Surga Anak Di Naraka Kalau Pir'aun Pir'aun Di Naraka Istrinya Asiyah Di Surga Maka Belajar Tentang Iman Harus Satu Frekuensi Biar Amalnya Sama Dalam Beriman Kepada Allah Melalui Ilm Yakin Berilmu Siapapun Ustaznya Dengeken Paling Berat Ngerangkan Keimanan Makanan Logikal Tidak Masuk Akal Seperti Cinta Cinta Ini Kadang Kadang Tak Ada Logika Kan Gitu Saya Apa Kerjumba Kamari Pue Minggu Menahun Oges Iman Itu Tidak Ada Logika Ibrahim Harus Masuk Kedalam Api Ismail Harus Disembeli So Kasus Ujian Keimanan Isrami Raz Ingat Itu Subhan Rasul Diisrakan Dari Masjid Haram Masjid Aqsa Lalu Kesidratul Muntaha Paginya Nabi Berbicara Seperti Ini Aku Tadi Melakukan Perjalanan Masjid Haram Masjid Aqsa Itu Berapa Kilomil Lalu Dinaikan Ke Langit Subuh Ngomong Ayat Di Masjid Terus Aisah Tidak Dukung Rasul Ngomong Aku Semalam Berjalan Dari Masjid Aqsa Terus Naik Langit Ketujuh Tapi Aisah Aku Tidak Kehilangan Jasad Rasul Rame Itu Sahabat Itu Bener Sementara Dua-duanya Tidak Bohong Ayur Rame Kan Hese Percaya Bener Eh Kan Rasul Tidak Pernah Berbohong Kita Umat Nyeri Awak Muntung Nggak Boh Nggak Boh Sahabat Goyah Imannya Saat Itu Diuji Yang Paling Pertama Membenarkan Pernyataan Nabi Abu Bakar Sehingga Dapat Gelar Siddiq Kalaupun Tidak Masuk Akal Aku Yang Pertama Membenarkan Sudhaq Allahul Adim Rasul Tidak Pernah Berbohong Ini Ujian Keimanan Oh Ternyata Dibuka Sarahnya Kisah Aslinya Jadi Yang Isra Miraj Itu Bukan Jasad Seperti Kita Bermimpi Badan Madidinya Ini Ngaji Kan Isra Miraj Ngomong Ngaji Asar Candahar Tanya Bu Bu Itu Ditanya Kustad Bu Bangun Apa Yang Saya Terangkan Bu Bu Ustadz Epi Nanya Melang Apa Jika Orang Orang Hau Hak Hari Ibu Ngawas Bobo Aduh Ustadz Bunten Ibu Nyesel Capek Ibu Di mana 10 menit Diperhatikan Ibu Pangih Jeng Dracula Oh Berarti Kak Inggris Dan Dracula Manjur Inggris Awak Ini Tapi Pangih Jeng Raku Dan Dracula Manjur Inggris Berarti Dia Melakukan Isra Mi Raz Ke Inggris Bertemu Dengan Dracula Kan Beda Jeng Jurik Urang Jurik Urang Kuntilanak Jadi Kuma Atmosfer Kedaerahan Di Urang Maka Mukena Musola Bolong Tunggna Nyisiran Tubalek Sedona Tubalek Jadi Saya Malin Sihun Kujurik Teh Era Mengihana Dan Dana Tara Balik Tinggal Jurik Luar Negeri Su Falake Jilbab Nasari Tak Eran Jilbab Kusipalak Konjuring Sok Jurik Urang Man Di Wathir Gender Walk Bentuk Kuntilanak Wathir Tapi Bisa Ribonding Gitu Merah Daga Tapi Nengali Jurik Inggris Dracula Maka Taksedo Di Lipstick Gaya Pernah Ada Simposium Dracula Sedunia Dan Atang Ngarinum Mereka Setelah Nginum Getih Langsung Balik Di Sa Kecamatan Para Rucat Di Sedot Kudrak Kula Eta Ketian Mereka Saksena Udangan Sadesa Pas Dracula Indonesia Keduan Anak Kancang Dracula Sakset Ketian Nantere Tidak Gora Beda Wai Udangan Namanya Nasi Ibu Tebut Di Mana Panggijan Rakula Ustaz Menipi Kasih Dan Gitu Sari Di Mesir Panggijan Rakula Berarti Dia Melakukan Isro Nabi Pun Sama Jasanya Tidak Kemana Mana Menurut Satu Riwayat Ini Ini Menuntut Keimanan Kalau Salah Saja Jadi Tahoyul Jadi Huropat Sampai Dulu Pernah Lihat Gamal Burok Perempuan Cantik Berbadan Kuda Tidak Tidak Pelesetan Yahudi Jadi Banyak Sekali Sindrom Yang Menggagalkan Iman Kita Jadi Rusak Maka Apa Iman Itu Ya Rasulullah Kau Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Kitab Beriman Kepada Malaikat Beriman Kepada Hari Akhir Beriman Kepada Kodo Dan Kodar Ini Mah Nanti Lanjutannya Rame Ini Iman Sederhananya Aman Totally Ke Allah Nanti Upah Dari Keimanannya Itu Sendiri Ilmal Yakin Dulu Ainal Yakin Di Aarab 172 Lihat Yakin Iman Allah Dikasih Lupa Inal Insan Mahal Loto Wanishan Dipohokan Kual Supaya Menguji Keimannya Tetap Teimankah Kami Akhirnya Kan Ada Komunis Kalau Nggak Lihat Mah Yahudi Dulu Kan Tuntutannya Pengen Lihat Aku Akan Beriman Kalau Allah Memperlihatkan Diri Sampai Keluar Percik Api Ngejar Rungkol Teyakinkene Kami Ujian Ilmal Yakin Kaji Saja Ilmunya Nangke Buruh Hakul Yakin Ibu Yakin Besok Ada Seperti Melihat Hari Kemarin Melihat Hari Hari Ini Dari Hari Kemarin Yakin Nggak Hari Ini Ada Yakin Hari Ini Nyamah Tapi Yakin Hari Ini Kita Masih Ada Tidak Alhamdulillah 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 Dihirupkan Taurang Ini Ngali Poy Isuk Ya Yoladzina Amanu Ittaqullah Watandur Kita Lihat Perhatikan Napsumma Koddamat Likod Alhasar Ayat 18 Pertanyaannya Besok Ada Nggak Kalau Hari Esok Ada Nggak Eh Jawab Dalain Jumahan Hari Esok Ada Nggak Yang Tidak Terjawab Oleh Kita Besok Kita Ayak Nih Taita Perluna Iman Hidup Ini Cuman Tiga Hari Catat Yang Status Lumayan Hidup Ini Hanya Tiga Hari Satu Kemarin Kedua Hari Ini Besok Nanti Lupo Hidup Dan Kita Dipanggil Allah Cuman Tiga Kali Usum Adan Usum Haji Dan Umroh Ustaz Hanan Sedang Berumroh Usum Naon Usum Maka Hidup Nggak Aman Nah Bicara Iman Ke Hari Akhir Asuk Pekak Kuburan Wilayah Alam Kubur Ketika Jasad Kita Digulang Gaper Oleh Sudara-sudara Kita Teman-teman Kita Dimandikan Di Kavani Disolatkan Pertanyaannya Kita Saat Itu Dimana Ruh Wah Ini Ngeri Kitab Ibn Al-Qajim Al-Jawji Judulnya Arruh Saya Lagi Baca Itu Aduh Madi Tomo Tahting Hirup Bising Isukan Balik Kudurada Sedikit JR Kadinya Gladi Resik Ibu Kalau 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 Ini Wafat Apa Yang Sudah Dipersiapkan Suami Ganteng Ditinggalkan Statusnya Berubah Saat Itu Juga Jadi Dudak Anak Kita Jadi Yatim Atau Piatu Mobil Yang Belum Beres Cicilannya Pun Lunas Dibayar Kunuh Hirup Lalu Jasad Kita Semakin Di Tempat Diarahkan Ketempat Yang Sempit Itu Pun Perlu Diimani Ada Hidup Selah Mati Ada Akhirat Selah Dunya Beriman Kepada Yang Gaib Tapi Hati-hati Kalau Tidak Berdasarkan Ilmu Wahyu Hadis Dan Ayat Bisa Jadi Yakin Kepada Yang Gaib Itu Khurofat Contoh Awas Ngaji Minang Ke Trans Studio Tapi Masih Kek Nesok Ayam Muriding Tanpa Alasan Malam Jumaat Ngesiasinan Rekacai Kliwon Ditinggal Lina Tanggal Cepur Reading Urusan Kliwon Yang Muriding Ini Apa Ini Apa Yang Menyebabkan Muriding Itu Merinding Muriding Pada Tuntutan Dan Tuntunan Muriding Itu Di Al-An Faya 2 Boleh Muriding Boleh Merinding Boleh Ketika Engkau Membaca Ayat Allah Lalu Engkau Ada Rasa Takut Wah Syiar Rahman Yang Ketiga Tadi Al-Awab Al-Hafid Yang Menjaga Hukum Hukum Ada Rasa Takut Ke Allah Pertanyaannya Takut Kita Dominan Takut Ke Allah Atau Dominan Takut Kepada Selain Allah Yang Tidak Jelas Nah Ini Merinding Merinding Kenapa Merinding Al-Qur'an 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 Merinding Merinding Nanti Kut Nanti Kut Kujurik Pernah Nih Ngalijurik Nah itu Yang disebut Takhayul Diyakini Jadi Khurafat Diamalkan Jadi Bid'ah Disebarkan Jadi Mushrik Maka Berbicara Al-Ladzina Yuminuna Bilgaibi Belajar Tentang Iman Salah Satunya Iman Kepada Yang Go'im Harus Ada Dalil Maka Saya masuk Debat Jengnu Pernah Pangih Jengjin Tad Orang Pangih Jengjin Aijin Go'im Berarti Dirinya Pangih Jengnu Go'im Nyak Berarti Ngeste Go'im Contoh Saya belajar Bahasa Arab Masuk ke Kelas Guru Saya bertanya Man Go'im Siapa Yang Tidak Hadir Lain Nanyakin Go'im Emang Orang Seklas Jengjin Man Go'im Bapak Bapak MC Pengajian Sokir Di Lembur Kapara Hadirin Anubiasa Hadir Kapara Hadirin Nuta Achan Hadir He Salah Nucan Hadirin 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 Man Nungus Hadir Nucan Hadirin Go'ibin Kem Man Dirubah Cara Mengundangnya Kapara Go'ibin Nuta Achan Hadir Insya Allah Datang Nung Garo Ibung Serba Salah Di Urang Manya Ini Pendekatan Bahasa Tidak Ga'ib Lagi Kalau Sudah Nampak Jadi Dakhir Seperti Jin Jamak Jamak Janin Janin Terlihat Nggak Tapi Ada Terlihat Terlihat Ustadz Ustadz Ebi Tidak Bahasa Lagi Tidak Egois Ustadz Ebi Lagi Tidak Tidak Kalau rasa tidak enak, itu kebaikan. Justru hati-hati ketika diuji dengan keenakan. Pir'aun diujinak kungenah. Sa'labah kungenah. Korun kungenah. Endingnya lihat. Biarkan Allah punya hak prerogatif. Ada sih Nabi yang diuji dengan kekayaan. Sulaiman tapi tetap bertakwa. Jadi iman itu aman. Nanti bicara Islam selamat. Ihsan. Disiplin. Tertib. Nah ihsan sendiri syaratnya harus ada iman. Beribadah. Wa'bud rabbaka. Beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarah. Seakan-akan kau yakin dia melihatmu. Atau kau melihatnya. Wa'ilam takun tarah. Kalau kau tidak melihatnya. Pa'innahu yarak. Sungguhnya dia melihatmu. Jadi solat anu iman mah. Fokus serius ke tempat sujud. Terculang cileng. Karena yakin. Alladzina yadzununa annahu mulakur rabbihim wa'annahum ilahi raji'un. Ini pertemuan. Aku dengan robku. Bisa jadi ini pertemuan terakhirku dengannya. Maka imam selalu mengingatkan. Assolatumu wadi' Bisa jadi ini solat terakhir kita. Maka dinikmati. Kau orang beriman mah. Amalan-amalannya teh. Minta culang cileng. Minta lebay. Karena amannya hanya untuk Allah yang diimani. Paham ya. Yang lahir kemudian. Inna solati. Wa nusuki. Wa mahiyaya. Wa mati lillahi rabbia'alamin. Orang beriman itu amannya hanya untuk Allah. Sedikit saja diberikan kepada yang bukan Allah. Hati-hati. Nanti Allah di akhirat. Ini pun harus diimani. Akan menyuruh orang itu. Ya Allah mana pahala dari amalku. Aku tahu alim mumbidati sudur. Jat yang terdalam dalam hatimu. Aku tahu amalmu berselingkuh. Ke aku iyah. Tapi dibagi ke yang lain. Namanya yuroun riya. Kan orang mah terkuatnya. Lamurek beramal tenyen status selanya. OTW masjid trans. Tuna naon. Ngana naonan. OTW duha. OTW puasa. Aduh puasa gitu beja-beja. Maka video Instagram. Luar biasa sekali puasaku hari ini. Goyang. Nembonggen leles gitu. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Nah. Amal-amal seperti ini. Kalau dibuka. Wa qadhimna illa ma'amilu min amaliyin. Di surat al-furqan. Faj'anahu haba ammansuro. Aku tiup amalnya. Seperti debu yang tertiup. Angin di atas batu. Terburai. Tak bersisa. Karena ada perselingkuhan di amal dalam bab niat. Ada untuk Allah. Ada untuk manusia. Tidak beda. Tidak ada niat baca surat toha. Karena si bapak mitoha asum. Anas. Jadi ganti ku surat toha. Bismillahirrahmanirrahim mitoha. Oh ini amal hancur ini. Sudah berkepentingan ini amal. Maka Allah sediakan surga dan neraka. Maka iman tanpa ilmu rapuh. Ilmu tanpa iman sesat. Tidak ada untungnya. Maka. Aku sempurnakan. Orang-orang beriman di antaramu. Dan utul ilma. Orang-orang yang mencari ilmu. Untuk menyempurnakan keimanannya. Jadi kesimpulannya sederhana. Karena para ulama menyimpulkan tentang iman ini. Hati-hati dengan keimanan. Maka berteman. Belajar tentang iman terus dan terus. An-nasu kuluhum halka. Kata para ulama. Dari beberapa tafsir. Semua manusia akan binasa. Ilal mu'minin. Kecuali yang beriman. Kita sedang belajar itu hari ini. Berteman. Belajar tentang iman. Cukupkah? Tidak cukup dengan iman. Karena pil'aun pun beriman. Al-mu'minuna halka. Orang beriman pun binasa. Ilal al-limin. Tuh menuntut syarat. Pengen tidak binasa imannya. Harus ada ilmu. Sekarang. Rukun kedua. Berarti selam nyatakan iman. Ngaji. Bandung lautan kajian. Sok. Kamana we ngaji ma. Penting kekuatan iman. Yajid bertambah. Kan sifat itu ma. Sifat iman ma dua ya. Yajidu. Awoyan. Kusu. Turun dan naik. Bener. Sifat iman ma turun naik. Itu ma untuk para sahabat. Bagi kita ma bukan turun naik. Ada dan tiada. Di masjid ayak. Kalau arti masjid. Awoh. Ya. Maka perlu powerbank. Perlu casan. Ya. An-nasukuluhul halka. Setiap manusia akan binasa. Ilal mu'minin. Kecuali yang beriman. Alhamdulillah. Berteman. Temanya keren. Belajar tentang iman. Tidak cukup di sana. Al-mu'minunah halka. Orang beriman pun diancam binasa. Ilal alimin. Kecuali melengkapi. Keimanannya dengan ilmu. Ilmal yakin. Untuk mencapai hakul yakin itu. Harus ada ilmal yakin. Surga itu ada. Neraka itu benar. Akhirat itu ada. Mijan. Sirot. Blah-blah-blah. Perjalanan kita masih panjang. Ini perlu ilmu. Beli gerabuku. Malam pertama dikubur. Keren banget. Itu nguatin keimanan kita. Jadi mau bawang teling. Karena isukan ke dirinya. Yang merasa muda. Kuat. Sehat. Pue minggu ikut jumlah. Ingat. Sarat mati. Tidak harus tua dan sakit. On project pop. Maut kamari. Sok. Udang iraha. Teling. Imannya ada gak? Ilmunya ada gak? Al-alimunahalka. Orang berilmu pun terancam binasa. Ilal amilin. Tuh. Kelihatan dari amalnya. Orang berilmu itu teriwuh. Kalem. Yang menjawab masalah. Karena ada iman dan ilmu. Contoh. Saya pernah diskusi dengan orang ITB tuh. Yang pernah saya ceritain disini dulu. Cukurang teh. Tata rucingan ah. Daripada. Ngalalamun. Sok. Gijil tah pertanyaannya ti orang ITB. Kunaon soang. Sorana bertarik. Suna. Eksak tak. Kenapa? Soang tau soang. Sorana bertarik. Oh. Cuk ilmu. Fisika. Logika mah. Gelombang suaranya. Panjang. Karena bohongna pak. Panjang. San Epi manda beriman. Kak Allah. Tidak terjebak dengan teori itu. Walaupun seperti benar. Soang. Sorana tarik. Karena bohongna panjang. Benar. Benar. Dan memang faktana. Tapi tidak selamanya jadi kebenaran. Kalau patokannya bohongna panjang. Kalau patokannya lehernya panjang. Lalu kemudian suaranya keras. Saya bawa bangkong. Ayekumaha. Saya bawa bangkong. Tapi sorana. jadi bukan patokan kebenaran logika itu jadi alasan ustaz apa? saya beriman kepada Allah sudah kehenak Allah logika dimentahkan saat itu oke indah kan? pakai iman terjawab semua maka api pun menjadi dingin bagi Ibrahim laut pun terbelah bagi Musa di tempat benda-benda Islam bukan tongkatnya tapi keimanan Musanya bukan apinya menjadi dingin tapi keyakinan Ibrahim kepada Allahnya yang bulat keren gak iman itu? maka iman aman Islam selamat ilmu Islam itu ilmu pelajari kalau kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya Allah tahu di sebelah sayap lalat ada racun Allah tahu di sebelah sayap lalat ada penawar pertanyaannya saat itu Rasul punya mikroskop gak? punya laboratorium? tidak tapi dibuktikan oleh para ahli hari ini benar iya di dalam lalatnya ada penawar sebelahnya ada racun maka sudah ada lalat hingga di minuman kita kalau ada lalat hingga di minuman kita kalau ada lalat hingga di minuman kita saya lalat terbaik ya di kuncil kita tidak akan dipicen, lelapkan kita tidak akan dipicen 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 bismillahirrahmanirrahim jadi penasaran para ahli ternyata di hadits itu dijelaskan bahwa di sebelah lalat itu kata nabi ada racun, di sebelah lalat itu ada penawar ketika ditengelamkan itu sebagai penawarnya dibuktikan 14 abad kemudian bener, ayah nabi nyahuwanti mana tina iman wawayan tekku anil hawa in huwa ila wahyu yuha informasi ti Allah kasus 2-12 saya tidak terjebak karena memang itu bagian daripada rencana Allah ada di Al-Qurannya, pengen tahu Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 12 Tengaruhnya apa ungkapan Allah dalam surat 2 ayat 12 eh jangan menistakan ayat nanti kau merusak aku ini pembuat kebaikan saya bikin masjid ibu angkat saya muslim saya sadar Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad jika bener rusuh Al-Quran itu saya yakin diturunkan oleh Nabi Muhammad eh pret ah hati-hati ngomong perasaan gak enak nih lalu surat 21 ayat 2 gitu-kitu kemeh eh datengaruh dipenjara tuh itu prosesi iya kalau lu inaman ahnumus lihun harus dijawab ibu saya makasih mah tadi ditemui nah mah tengah doakan epi jadi presiden ah karunya berarti si mamah yang anaknya lintuh gitu terus doakan ke mamah jadi ulama yes itu kita ngadu aku budak jadi presiden watir itu bisa ngedahar seblak ceker jadi presiden ya beriman beriman nah anasukuluhum halka semua manusia binasa kecuali yang beriman yang beriman binasa kecuali yang berilmu yang berilmu binasa kecuali yang beramal yang beramal pun binasa illal mukhlasin kecuali yang ikhlas dalam beramalnya nah ikhlasnya perlu iman itu beramal itu karena Allah karena oleh oleh karena atau karena oleh-oleh nah itu masalah kuduh karena Allah biar dapat oleh badan siapa Allah tujuannya dunia melayaninya yang paling harus diimani hari ini ada hidup setelah mati ada akhirat setelah dunia sehingga melahirkan kehatian dalam langkah menuju akhir kita karena hidup ini seperti eskalator bergerak tidak bergerak semua menuju ke sudah cuman bekal apa maka ya ayuhalladzina amanut taqull wahai orang yang beriman takutlah kepada Allah seangkatanmu sudah pulang apa bekalmu untuk hari esokmu nah tadi disimpulkan dengan surat qob ada empat karakter kristik manusia yang didambah surga satu al awab kembalikan semua masalah ke Allah itu perlu iman dan Allah yang menyelesaikan masalah kita wiridnya sudah pada apa hasbunallah wa ni'ma wakil imam maulah wa ni'man iya kanabudu wa iya kanas wa ila rabbika fargob Allahus somad fa ida az-zamta patawakal Allah Allah al awab itu semua yang beriman lalu dengan imannya ketika ada masalah mengembalikan semua persoalannya kepada Allah kedua al hafiz yang belajar terus memahami hukum-hukum Allah lalu dengannya dia bergerak saya bukan tidak suka riba ternyata saya sudah tahu hukumnya saya harus keluar dari jonah itu dengan apapun ikhtiar saya taita al hafiz saya lain tebuki jinah mundi menangkan mau wah ditambut disangwan saya tidak berjinah bukan tidak suka Allah melarang wala takrobu sinah jangan-jangan berjinahnya mendekatinya saja tidak boleh dia berhenti pak kunon pak tidak berjinah nge sekolot cep ah nge srempok iman lain ibu alhamdulillah gak nge jiblab ayo nama di kaos kaki mohon cep epi tisaprak perpecahan antar suku jadi ke masjid trans teh mohon rukut teh disada perepet jadi ibu teh pakai kaos kaki lain iman etama nutupan rorom eh ibu jilbaba menisari i muhun toshuis hungkul eh ta iman mah tibudak ngora saya tahu kalau dibuka ini menarik tapi saya takut kau kata alhafiz alawab mengembalikan semua persoalan kepada Allah dengan iman yang ada yang dibenahi ilmu kedua alhafiz menjaga hukum-hukum Allah yang ketiga wahos syarrahman menguatkan rasa takut ke Allah baca etama bab kematian bab mizan bab audit bab bertanggung jawaban yang keempat al-munib bertawabatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tawabat kita tidak ada istilah terlambat karena mau gak mau semua akan pulang ke Allah di akhirat hanya dua tempat farikun fil jannah wa farikun pis syair kuntan saya pertanyakan dari orang kapir muntis sholat doraka itu entuh ngonoh nyebut doraka entuh da eker jika nu gelo gering ai nu gelo ku naon tarah gering nu gelo sama tarah gering saya di jalan sugan sok angin duduk asup angin gitu nya ngetrok warung nyungkan tolak angin tarah tapi saya gelo gelo jika nu gelo ngetrok warung pakai topi mana sirahnya mentah sulang ciling hujan nyuhan berarti tergelo kabe dan cek rosulma abu nu gelo ku naon nu gelo tarah gering karena kergering ku naon jal makapir tersolat tih haji tih puasa tih doraka dan seetama asup narakan lagi tanpa hisab semua ditanya adui tigrig langsung justru nu baka asup narakan mah jalman nu iman tihati keren om tolelot om gandeng pir ngaji nyak tadi kudu iman orang dikitu kan oleh ko Allah nyak tuh nyai pohode eh si tolelet nyak jadi iman itu menuntut keyakinan yang bulat walaupun tidak masuk akal tak orang keriman ga Allah siap tidak dengan resiko jangan merasa beriman kalau belum di uji kalau sudah betul paripurna pemahaman keimanannya semua lo banuntut nah kata nabi semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau ternyata orang-orang beriman pun masuk neraka karena ada dunub dosa-dosa tidak cukup dengan iman nah asup karena neraka teribandahi ilmu tapi sekecil apapun keimanan yang pernah ada di dalam hati kita Allah hargai itu akhirnya dijahit ko Allah akhirnya kita mah sedang berikhtiar tongkadinya helak gitu makanya perbanyak kajian perbanyak istighfar perbanyak sholat sunnah ihya'u sunnah lakukan sunnah untuk mengkiparati dosa-dosa kita karena ada sekelompok manusia ukurannya pun harus keimanan di akhirat yang berkumpul di halaman surga jika di halaman masjid tapi setempelan tarang nak jaha nami yun kalau disundakan mantan neraka tapi mau disurakan ke ahli surga woih timoran nawai woih woih kan ahli surga mah biqol bin munib membawa hati yang bertawubat biqol bin salim hatinya terdengki timoran nawai tapi orang menges main rollercoaster ngesenaon dimana kita naon setempelan tarang oih ngonjai helal nah ulas sampe makanya benahi berteman belajar tentang iman lalu apa follow up dari iman itu maka kesimpulan sementara baik itu beres ke onang deweh wal asri demi waktu investasi loh hati-hati aset waktu teh detik yang terus bergulir masa yang terus berjalan waktu yang terus melaju investasi ya tak demi waktu sungguhnya manusia merugi ilal ladhina nupertama sahak amanu menuntut kalau sudah dirinya beriman wa amilu soliha jadi syarat amal solema harus ada i iman insyaallah kita akan bedah kalau ada kesempatan di lain waktu tentang apa itu amanu apa itu amilu soliha kenapa amilu soliha selalu terkait dengan amanu maka buruhna tewa wa bashirilladina amanu wa amilu soliha anna lahum jannatin tajirimi tahtihal anhar kullama seluruh fasilitas ruziku jadi rizki minhamin samaroti rizkongkol kaget ahli surga itu eh bahulah ayah yang masjid ki boga sorangan kalau di berek malah ditambahkan seperti surat kop tadi kaget 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 mereka mengatakan dia jawab ke Allah kaget tidak hanya ini aku sediakan walahum piha azwajum nusok dicemburui diramekkan bahlatuh hiji jelma tujuh puluh bidadari walahum piha khalidun dan kau abadi di dalamnya giung mangga mamam si ibu ibu ini muatimuru asa amal nasarwa iman nasarwa dengan bidadaranya dengan pasangan barunya sudah tidak haram disana mabok jadi boleh sholat jadi ngestu menang mentaksin sabar mending lelah ayuna mending lelah ngek lelah itu gara-gara tidak lilah suar epi jadwana sapoy genep tujuh tapi awakna stabil saya berfikirnya sederhana mending capek ayuna daripada capek ngek saatnya menikmati hasil ngek mah karena janji Allah itu benar ada yang Allah tidak bisa ibu Allah tidak bisa berbohong satu janji Allah catatan terakhir ud kuruni ad kurkum kau ingat aku aku ingat kamu kalau kau lupa aku aku sediakan renaka untukmu karena aku ingat kamu kenapa kau melupakanku ud uni astajiblakum memintalah kepadaku aku penuhi tidak ada doa yang tidak diijabah intansurayansurkum tolonglah agamaku nanti aku tolong bukan agama Allah lemah Islam tidak perlu kita kita yang perlu Islam dakwah tidak perlu kita kita yang perlu dakwah apalagi terakhir kau bermaksiat kepadaku beristighbirlah sebelum ajalmu tiba karena akan aku ampuni bahaya terlambat datang nantinya jangan main-main dengan api neraka dosa terbagi dua ada dosa besar ada dosa waduh gak nafisan dosa kecil ayak itu neraka hanet kuku dosa besar ada dosa paling besar tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk tidak ada dosa besar besar kalau ditobati gak ada manikur pedikur ada dosa uramalutik jangan main-main dengan dosa seperti orang kapir menganggap dosa itu seperti menganggap lalat di depan hidungnya Allah tidak bisa berdosta kau ingat aku aku ingat kamu kau berdoa kepada aku aku di jabah doamu kau bersyukur aku tambahkan kau tolong agamaku aku tolong kau berdosa beristighfarlah maka berteman belajar tentang iman ini belum tuntas sebetulnya mah mohon maaf atas segala kekurangan kalau pun harus menyelesaikan perkara iman ini harus selesai hari ini Quran begitu dalam dikodok ada pernyataan ada pertanyaan sisa 10 menit untuk interaksi sama kita silahkan Pak MC barengkali diantara jamaah ada yang ingin bertanya dari Iwan dulu ada bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum Ustadz oke ini ngebahas tentang iman islam sama ihsan dan tadi dikatakan harus kita itu dianjurkan untuk banyak kajian gitu ya Ustadz sedangkan yang saya lihat sekarang itu musuh islam itu banyak Ustadz yang mulai yahudi siah dan lain-lain yang mau menyesatkan islam itu sendiri dan mereka pun pasti mengajarkan tentang iman nah lalu hemat kita sebagai yang masih dibilang awam masih dibilang kurang dalam ilmu bagaimana kita menyortir ilmu ini gitu Ustadz untuk membedakan yang sebenar-benarnya iman dan sebenarnya ilmu mungkin segitu dari saya Assalamualaikum warahmatullah inna dinna indollahil islam itu kan sudah batasan orang beriman hanya islam agama yang diridok diridok karena semua mengajarkan kebaikan hati-hati dengan pluralisme semua agama benar semua agama kedamaian enggak terjebak tiga ideologi kata patih karima satu ideologi islam yang bahaya yang dua ideologi sekularisme keduniaan yang ketiga yang ketiga komunis tidak ada kaitan dunia dengan Allah Allah sudah mati saya lihat video dialog di suriah kenapa suriah terus-terusan konflik siapa yang mengganggu wilayah kami katanya bashar asyad Allah pun kami lawan keren enggak ribu tapi kalau di antep lain Allah itu bisa ujian keimanan bagi kita nah masalah agama yang lain pun mengajarkan keimanan ini ustaz gimana makanya perlu ilmu islam membatasi inna dinna indollahil islam maka yang disebut amal soleh itu harus ada iman punten orang di luar islam pun ceritinya lebih juara pertanyaannya amal soleh lain ada orang luar islam nyumbang kebanjiran nyumbang bencana alam pertanyaannya bagi mereka amal soleh bukan amal kebaikan aja karena di akhirat enggak dapat apa-apa karena bukan dasar iman iman mah harus yakin yang memerintahkan itu te Allah contoh lain orang hindu bisa hormat enggak ke ibunya lebih hormat mereka tong borokah hindung hindu mah tanggal wedi rohkan soka balik tanggal mereka samping saking arifnya kepada alam tapi motivasinya bukan dari iman tradisi saja kearipan saja kita mah nyokot runtah di masjid hiji ge jadi amal soleh karena dasarnya iman miskola daratin harai ya roh maka tetap inna dinna inda lahil harus belajar tentang islam karena di luar islam Allah tidak meridoinya agama yang paling sempurna yawma akma tulakum dinakum wa asmam tu'alaikum nikmati warodi tulakum islam madina hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu biar nikmat lakukan saja perintah-perintah islam mengikuti sunnah rasulullah dan telah ku relakan islam jadi agamamu di luar islam ujian bagi kita jangan dipandang puternya kalau ada pilihan empat tapi syaratnya pilih satu bagus lawannya benar eh bagus lawannya bagus lawannya jelek benar lawannya salah pilih mau yang mana bagus lawannya jelek benar lawannya salah empat ini muncul pilih salah satunya pilih mana pilih bagus jelek salah atau benar kalau benar pasti bagus tapi bagus belum tentu benar contoh misnah islam ya shalat subuh standarnya seberarokat dua way alus kok mau mau genep bisa tuh wah genep ini mah pemenang arisan ya shalat subuh tengung kedua genep nah kita shalat genep cengkerisuk ya dua way alus kok mau mau genep nah itu ada 8 kan tidak begitu nah itulah iman tuntutannya amal soleh itu sesuai juklak petunjuk pelak senakan maka ada bab inamal a'malubin niat belajar masokwek kasaha tapi yang akan dipertanyakan dari mana kamu berbuat itu ya rada hesehnya ngejawab na nyatong heseh sorangan tuh ya hesehnya bagi-bagi mustad epi ngajarkan liur lain ker ngajarkan liur mustad epi na liur tihela maksud na mari kita liur berjamaah ame ni ngali nu liur te liur teing dah orang mah yang liur way naik itunya ngayar ayah tukang korsel nusok utah para ayah karena biasa liur nye mari kita belajar liur ame te liur ni ngali nu liur nah liur untung ngaji ada lagi? dari ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan dua pertanyaan lagi atau dari ikhwan bab iman atau di luar itu boleh lah ada lagi? ya kalau tidak ada mah terima kasih pertanyaan yang penuh pengertian dengan diam sehingga tidak perlu jawaban gua mau bertanya gak? satu itu ada Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan iman itu tanpa ilmu apa akan sesat gitu kalau misal pernah kita pelajari ilmunya tapi kita lupakan sekarang itu apa gimana hukumnya kita udah merupakan ilmu-ilmu yang baik yang pernah kita pelajari gitu itu jadi kan jarang buat kita apa gitu abdu'allah jadi batal ya kita belajar ilmu tentang itu puntan ibu tahu yang bikin software Holy Quran itu Yusuf Ali orangnya akhirnya wafat dalam keadaan Sungul Khatimah terus saya punya kitab namanya tahdibul eh bukan tahdibul kamar eh aduh pokoknya mah komus hadis ya mu'jam mu'jam mu'fahros lil'alfadil hadis itu berjilid-jilid saya lihat biografi penulisnya orang Perancis seorang pendeta katolik Wensink tapi nulis keilmuannya valid bu sampai dipakai oleh para ulama validitas kitab mu'jam mu'fahros lil'alfadil hadis tuh komus hadis riwat hadis tentang sanad rawi gitu tapi sayang yang bikinnya bukan muslim dia hanya punya penghargaan dunia saja kita mah terbalik belum punya karya dalam Islam tapi beriman itu bedanya jadi tetap iman itu nomor satu angka satunya maka ada satu kata dalam hadis Rasulullah laisa ahadu minkum yunzih amaluhu tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya perbandingkan amal kita dengan amal Wensink yang tadi yang menciptakan kitab tadi dia berdasar sekali ke mu'min ke Islam seperti yang bikin istiqlal kan bukan orang mu'min itu mah jadi kebaikan saja bagi mereka di dunia dapat pujian tapi di akhirat ya amalnya bertebangan seperti debu karena tidak didasari iman ada pertanyaan muncul di pengajian Ustaz bagaimana mempelajari hukum dunia seperti fisika, matematik, kedokteran saya bilang harus dapat pahala enggak kan beda dengan baca Qur'an dengan satu ayatnya pun yang bahaya itu belajar agama untuk dunia kalau kita belajar dunia untuk agama melengkapi data gitu kan ternyata bicara kedokteran ada di Islam bicara astronomi ada di Islam itu mah harus maka tolabul ilmi paridotun kalau pertanyaan ibu itu sederhana Ustaz sayangnya kalau orang beriman lalu tidak berilmu kan sia-sia lalu ada orang berilmu tapi tidak beriman ya tersesat maka Rasulullah menganjurkan beriman dulu kepada para sahabat setelah itu baru kalian berilmu kalau ilmu mah bisa dibeli bisa dicari tidak setiap orang bisa beli setiap orang bisa beli buku tapi tidak setiap orang bisa beli ilmu setuju tidak? setiap orang bisa beli kosmetik tapi bisa gak setiap orang beli cantik cantik mah relatif numutlak mah nu goreng ya jadi iman ini pilihan masalah hidayah tidak ada iman kecuali tidak Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki bersyukur kita diberikan itu kulu kolihada wastaqlali walakum walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati mengenai kuat 3 2 3 Terima kasih.